selamat menikmati 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 dan ini seperti biasa ada buat tempat duduk sama buat isi bensin nah ini tampilan dari speedometernya kita bisa coba liat oke jadi ini adalah tampilan dari speedometernya bisa dilihat ini untuk ada bagasinya nanti kita akan liat bagasinya terus ada buat bensin dan ini speedometernya kita liat cukup lengkap disini ada indikator bensin terus ada jam terus ada jumlah kilometer ada odometer disini juga ada apa ya oh iya disini ada indikatornya ada menu di halternya itu ada menu yang buat ngatur jadi kayak menu bisa liat rata-rata per kilometernya trip 1 trip 2 terus ini baterai ada aki 12,7 volt volt meter ya ini sudah cukup lengkap oh iya ini ada juga fitur baru kayaknya Mogi kayaknya baru tau oh ini oli juga ada V-belt kayaknya untuk berapa kilometer van beltnya udah kepake lengkap sih ini seperti biasa ada lampu jauh, lampu diem, lampu sen, klakson disini ada idling stop, lampu hazard disini ada stutter oke kita liat bagasinya ini kayaknya bagasinya udah sangat fully upgrade sekali oh bagasinya jadi dia tidak langsung nutup jadi kayak ada pegasnya gitu dan ini cukup sepertinya berapa liter ya ini bagasinya cukup dan ya oke sih buat satu helm ini udah pasti muat dan itu posisi aki dan yap gitu untuk review Yamaha NMAX secara singkat nah disini Mogi juga bakal oh iya kenal pot kenal pot kenal pot kenal pot kenal pot disini udah pake full system dari Nobuan dari silencer sampai ke head udah full system nanti kita akan denger suaranya kayak gimana sebelum itu tapi kita ngobrol dulu sama ondernya tapi ini kayaknya NMAX sangat sangat recommended sih buat touring terus kemudian buat nongkrong-nongkrong chill gitu kayak asik sih sebenernya oke nanti disini kita akan mulai ngobrol sama ondernya dan nanti kita akan cek sound motornya kayak gimana oke wait a minute guys jadi kali ini Mogi udah bareng ownernya dari Yamaha NMAX 2024 ini ini ada adit nanti instagramnya ada di bawah disini dan adit juga ini adalah nanti akan ada beberapa scene atau mungkin di beberapa video mungkin akan adit yang muncul di video Mogi nanti ditunggu aja untuk kolaborasinya jadi ini adalah motor dari adit oke kenapa memilih Yamaha NMAX walaupun ya memang alasannya selain nyaman gitu ya why gitu maksudnya oke yang pertama mungkin ya karena untuk Yamaha NMAX ini dikenal motor untuk keluarga gitu apalagi nantinya insya Allah mudah-mudahan saya berkeluarga amin ya enak buat dipakai berdua atau satu orang anak kalau nambah anak ya beli mobil mungkin ya betul betul mungkin itu yang pertama alasan paling utama karena nanti untuk keluarga ya untuk kedua yang pertama yang kedua nyaman dipakai daily dan juga proper lah untuk nanti ikut touring-touring sama bapak-bapak yang lain ya bener-bener itu ya ya betul-betul kayak yaudah emang-emang poin plusnya emang karena sangat nyaman dan proper gitu ya ya terus kenapa enggak memilih Yamaha X-Max kan harganya ini beda dikit ya sebetulnya agak jauh gitu ya kalau misalkan dibandingin sama NMAX Nail ini ya sekitar beda sepuluhan ya nah pertimbangan yang lebih apa ya yang lebih memberatkan ke NMAX Nail ini karena bentuknya lebih kecil dari X-Max kan badan saya juga ya enggak besar-besar banget tapi pelan sama X-Max gitu tapi naik enak ya riding position mantap oke dan ini udah ada beberapa part yang diganti jadi tadi saya lihat ada Spion Windshield terus Kenalpot juga baru tiga baru tiga ya insyaallah nanti ke depannya ada beberapa project dudukan 4 nomor di jedat sekarang di bawah di dagu sekarang ya nanti akan ada beberapa mungkin perubahan di video selanjutnya beberapa doain aja ya siap siap mantap sekali oke sekarang boleh gak nih di cek sound suara motornya gimana dari Kenalpot Nob One ini boleh banget ya maaf ya teman-teman ini saya syutingnya lagi adan maghrib nah ini jadi suara idol dari Kenalpot Nob One ini gak pake gak pake dp obranya ada dp nya ya tapi ini kayaknya gak terlalu berisik deh kayak normal ya oke sih maksudnya kayak racing banget tapi proper boleh digeber sedikit cukup cukup jadi itu mungkin review singkat dari Yamaha NMAX Neo 2024 bersama owner nya Aditya Alasyari nanti untuk video-video kedepannya kita akan review juga lagi ini untuk tes jalan NMAX Neo seperti apa riding experience nya dan juga nanti ditunggu video-video mogi selanjutnya yang insya Allah rutin seminggu sekali sekarang ya oke segitu aja untuk video kali ini thanks for watching and see you next video guys and bye-bye